Pengacara melaporkan pesulap merah karena pesulap merah sering melakukan narasi Dukun itu kalau nggak nipu ya cabul Seharusnya bukan dituntut Mestinya kalau ngerasa tidak menipu, kalau ngerasa tidak cabul Pembuktian Pembuktian atau pengakuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat, salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani Dalam channel Youtube Denny Wewe Oke apa kabar semuanya teman-teman, sahabat Denny Wewe Subscriber saya, para penonton saya Jadi video kali ini saya akan mereaction lagi ya video Live-nya pengacara Dukun Ini sudah saya potong dari inti pembicaraan saja yang akan saya bahas dan saya luruskan Nanti ada orang, kalau bukan orang spiritual Nggak usah bahas-bahas ini, orang spiritual itu bagaimana sih? Kita praktisi pencaksilat ini adalah salah satunya orang spiritual juga Jadi di dalam aspek pencaksilat juga ada aspek spiritual Tapi spiritual bagaimana itu banyak banget spiritualnya Jadi kita juga harus paham ya spiritual itu yang bagaimana Dan pencaksilat juga salah satu ada aspek spiritualnya di dalam pembelajaran pencaksilat Tapi di dalam organisasi yang saya ikut di pencaksilat Itu tidak mengajarkan sesuatu yang hal bukan kodratnya Kita berjalan sesuai kodrat iramanya masing-masing Jadi memang kalau di pencaksilat yang saya pelajari Kita tidak diajarkan ilmu kebal Tapi misalkan dilatih lebih kuat lagi Menahan pukulan, mengelak Nah itu jasmani rohaninya dilatih ya Kerohanian itu termasuk salah satu spiritualnya juga Oke disini saya akan mereaksen pengacara Dukun Yang dimana beliau live ya Ini dari inti pembicaraannya Yang sedang viral, yang dia upload dengan dokter Richard Lee Dokter Richard Lee yang masalah kemarin ya Masalah si Habib Jindan Jadi sangat saya sayangkan ya Sangat saya sayangkan Kenapa dokter Richard Lee Menunjukkan etika tidak baik kepada kita Etika tidak baik Padahal video tersebut itu Dalam perjanjian kami dengan dokter Richard Lee Tidak boleh diunggah Tidak boleh diunggah Berbicara lah Berbicara tentang Pengetesan-pengetesan yang Memang belum ada kesiapan kita Untuk mengetes itu Tidak ada kesiapan Habib Jindan Al-Habsi juga kan Memang orangnya takut dengan jarum suntik Dari dulu Dengan pelor dia gak takut Dengan peluru gak takut Dengan apapun gak takut Tapi dengan itu dia takut Oke saya potong dulu ya Jadi Habib Jindan Saya gak tau ya Memang Habib benar atau bukan Tapi saya bangga loh Kalau orang Palembang ada Habib Ya gak bro Jindan Kapan-kapan kita bisa sharing-sharing ya Kalau bertemu di Palembang Wong Palembang asli ini Nah katanya Habib Jindan ini Gak takut ditembak Gak takut sama Jarum pentol Tapi cuman takut sama jarum suntik Ini sesuatu yang agak mengganjal Bagi saya pribadi ya Peluru itu Lebih kenceng Tembakannya Tembusnya itu Lebih dalam bisa Dengan jarum pentol berani Tusuk sendiri berani Bisa bengkok Teman-teman bisa nilai sendiri Itu trik atau bukan Silahkan nilai sendiri ya Tapi bukan itu yang pengen saya bahas Tapi anehnya ketika Dokter Richard Lee Menawarkan jarumnya Beliau untuk dimasukkan Beliau gak mau Katanya belum mempelajari Sebenernya ini cukup aneh ya Kalau namanya Kebal Kebal itu Tanpa memilih Kebal maksudnya Kebal disini Ini yang saya pelajari ya Kebal itu Dia ketika menembus Tidak luka Nah itu kebal Tapi rasa sakit Ada Ini yang saya pelajari ya Tapi mungkin teman-teman Ada pembelajaran lain Silahkan Apakah kebal itu Tidak terasa sama sekali Enggak Kalau menurut saya Orang yang Kebal sajam Dipukul benda tumpul Masih tetap Benjol Sakit tetap Dan juga ketika dia Kebal sajamnya Di saya disini Dibacok di kepala Luka Benjol tetap Tapi persepsi Teman-teman beda ya Sekali lagi Saya juga orang spiritual Orang pencah silat Kita juga kadang Walaupun kita tidak Ingin mempelajari Ilmu kebalnya Tapi setidaknya kita Tahu Kita harus tahu Tentang ilmu tersebut Biar kita tidak Sesat Tidak tertipu daya Nah Ketika memang Sudah siap Masuk ke podcast Siap juga di share Kalau menurut saya Seperti itu sih Ini sudah saya sampaikan Di video saya sebelumnya Kalau memang Sudah siap Untuk datang Pembuktian Pembuktian itu Tidak perlu Ada persiapan Kalau memang Dia sudah kebal Tidak mesti ada persiapan lagi Seperti misalkan Saya nih Saya orang pencah silat Saya senang Bermain bantingan Ketika Orang lain minta Mas ini bisa gak sih Banting Oke saya berani kok Memang saya mempelajari Teknik bantingan Yang mengarah ke arah Leher bagian bawah Saya berani Tapi ketika memang Yang bukan ranahnya saya Kalau saya tidak bisa Saya bilang tidak bisa Karena itu bukan ranahnya saya Tapi kalau memang Saya mempelajari ini Saya berani Menampilkan Apa yang saya pelajari Berani Tapi misalkan Dia bilang Saya Kebal Saya berani tembak Tapi ketika Pembuktian Bilangnya tidak ada persiapan Kan lucu Oke ya Kita lanjut videonya Oke kenapa Kadang-kadang Kadang-kadang Gini dia takut Tapi kenapa dia nangtangin Ya dia nangtangin Kan dia bilang Dia itu hanya takut Pada jarum suntik Dia nangtangin Bukan nangtangin orang Seindonesia Dia hanya nangtangin Si pesulap merah Nangtang pesulap merah Kenapa Mungkin saya minta Bukti-bukti Konflik Kelaporan Untuk pesulap merah Kami laporkan Dengan undang-undang Dugaan pelanggaran Undang-undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Junto pasal 45 Pesulap merah Laporan kami Di Pores Metro Jakarta Selatan Dan sekarang Sedang bergulir Oke Boleh dijelaskan kembali Bah Mungkin Dasar melapornya Apalagi Dasar melapornya Adalah Screenshutan Pesulap merah Di akun Instagram Dan Facebooknya Screenshutnya Seperti ini Jadi karena statement Beliau melaporkan Jadi narasi sesat Menurut kami Narasi sesat Yang menyatakan Secara general Bahwa dukun itu Adalah cabul Dan penipu Ini narasi sesat Yang dilapor oleh dia Ini sebagian Kecil ya Screenshut yang kami ambil Karena tempos Delictinya Itu pada Itu Itu yang kami ambil Jadi setelah Itu dia Dia melakukan klarifikasi Dia berdalih Bahwa Kalimat itu Bukan untuk dukun Keseluruhan Itu udah terlambat Karena kita udah Lakukan pelaporan Itu Dia konsultasi kemana pun Kami gak menaruh Artinya kami Ngambil dari temposnya itu Waktu yang Saat itu Dia melakukan kejahatan Oke Saya potong lo ya Jadi katanya Waktu pada saat itu Beliau melakukan kejahatan Kejahatan apa yang sama dukun Jadi Pengacara melaporkan Pesulap merah Karena Pesulap merah Sering melakukan Narasi Dukun itu Kalau gak nipu Ya cabul Nah dukun Pengacara Menuntut Dengan kata-kata tersebut Seharusnya Ini guys Seharusnya ini ya Kalau dari saya pribadi Seharusnya bukan dituntut Ketika dituntut Itu masyarakat juga Bisa menilai Bisa menilai Kok malah dituntut Mestinya Kalau ngerasa Tidak menipu Kalau ngerasa Tidak cabul Pembuktian Pembuktian Atau pengakuan Seperti yang kata saya tadi ya Kalau saya Tidak nipu Ayo Kita pembuktian Apa yang kata Marcel nipu Saya gak ngerasa nipu Kita pembuktian Live Di depan media Tidak masalah Kalau Karena saya tidak nipu Tapi kalau kita Ngerasa Memang nipu Pasti tidak berani Untuk pembuktian Nah makanya Ini menurut saya Aneh banget Bukannya pembuktian Tapi Malah dituntut Tapi malah dilaporkan Ini yang sedih ya Menurut saya Sekarang statement Kalau gak nipu cabul Malah dilaporkan Seharusnya pembuktian ya Pak pengacara Oke kita lanjut Bukannya diminta oleh siapa Untuk membuktian Pembuktian Saya minta oleh Organisasi Dukun Organisasi Dukun Indonesia Persatuan Dukun Indonesia Apa juga ya Untuk melaporkan itu Saya diberi kuasa Oleh mereka Dan memang Saya kan di Kabiru Hukum Kabiru Hukum Dukun Indonesia Sejak dulu Sejak dulu Saya memang sering menangani Masalah Perdukunan Mantap Si Marcel Radival ini Dilaporkan kembali oleh Persatuan Dukun Indonesia Di Jawa Timur Perwakilan Jawa Timur Dengan masalah yang berbeda Kenapa saya bilang Si Marcel ini penipu Karena dia menjabarkan Semua trik-trik penipuan Dengan detil Dan sangat profesional Sangat profesional Yang tidak dapat dilakukan Oleh penipu pemula Gitu Kan ini trik penipuan Tipuan Kayak Chris Pakai baterai Ya kan Ini penipuan Kayak ini Kayak itu Ya kan Yang menjabarkan Secara spesifik Gitu loh Metodologinya pun Masuk akal Oke Ya Jadi reaksinya cukup sampai sini Ini cukup menarik Yang terakhir ya Jadi Kata pengacara ini Pesulap merah ini Adalah Dukun Ya Dukun Semua trik Dukun Dia paham Ya Bahkan Dukun yang memang Benar-benar Dukun Kata pengacara tadi ya Intinya seperti itu ya Jadi sampai Chris itu Dia paham Tekniknya Ini Padahal pengacara ini Seharusnya Dia sudah mengerti ya Tentang Hal-hal yang seperti ini Gak mesti Saya yang orang Bawahan seperti ini Menjelaskan ini Sebenarnya lucu juga ya Ketika Kita ingin Membongkar Suatu kasus Ya kita harus Mempelajari Kasus tersebut Ya Misal Ketika Saya ingin berdebat Masalah perdukunan Saya harus Mendalamin Hal perdukunan Ketika saya ingin Membahas Masalah pencaksilat Saya harus memahami Saya harus belajar Tentang pencaksilat Ya Ketika Saya belajar Ilmu agama Ingin berdebat Masalah ilmu agama Saya harus Mendalami Saya harus belajar Ilmu agama Begitulah kira-kira Contohnya Pak pengacara Ya Bukan berarti Karena dia memahami Ilmu Dukun Dia juga penipu Dia juga Dukun Enggak Tapi memang ketika Kita ingin membongkar Suatu Ingin berdebat Kita harus mempelajari Dulu Suatu hal Yang ingin kita Diskusikan Bukan malah Di fitnah Dia Dukun Dia lebih sesat Enggak Mestinya Pak pengacara Lebih paham Saya yakin Pengacara Lebih pintar Daripada saya Tapi harus mengerti Suatu Hal yang seperti ini Ya Ingat ya Pak Ketika kita Ingin masuk Kerana diskusi Kita harus tahu dulu Apa yang ingin kita diskusikan Dipelajari dulu Bahan diskusinya Bukan dituntut ya Oke Ya teman-teman Itulah reaction dari saya Bagaimana menurut kalian Semoga masalah ini Sebenarnya cepat kelar ya Cepat selesai Sebenarnya masalah Ini itu bisa selesai Hanya dua Pembuktian Atau Pengakuan Misalkan Kalau memang benar Buktikan Tanpa harus melapor Kalau melapor Tetap menjadi tanda tanya Anggap saja Marcel Ketangkep Gara-gara laporan tersebut Tapi Sangsi sosial Sangsi dari Media sosial Dari masyarakat Kita semua Itu tetap ada Kalau misalkan Marcel ketangkep Tapi tidak ada pembuktiannya Jadi tetap kosong juga Kalau menurut saya Ya tadi Kalau cepat selesai Pembuktian Atau pengakuan Misalkan Kalau tidak bisa Pembuktian Ya ngaku saja Ya sebenarnya Ini Jadi tidak ada Yang merasa dirugikan Dukun yang dirugikan Apa Oke itu saja Lebih dan kurang Saya mohon maaf Kita sharing-sharing Di sini Semoga Cepat selesai Masalahnya Cepat baik Antara Para dukun Tidak lagi namanya Jadi dukun Jadi apa Lebih enak Dengarnya Tidak usah dukun Semoga cepat selesai Sulap merah juga Semangat Terus Membongkar Suatu penipuan Jadi jangan marah Kalau tidak nipu Jangan marah Para dukun Kalau tidak nipu Jangan marah Yang merasa Dukun nipu saja Kalau tidak nipu Tidak usah marah Oke Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat Salam persaudaran Bye bye Jangan marah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih